Informasi tentang stunting dan juga penanganan melalui inform farming tadi dapat membantu kami khususnya di lapangan dalam upaya menyelesaikan stunting ini. DPR LDI Jawa Barat menyelenggarakan webinar dengan tema pencegahan stunting melalui optimalisasi integrative farming pada lahan pekarangan. Kegiatan tersebut digelar pada Minggu 18 Februari 2024. Kepala Dinas Kesehatan Jabar Raden Vini Adiani menyampaikan stunting masih menjadi persoalan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Terima kasih LDII yang sudah aktif dalam hal ini menginisiatif pertemuan kita di hari ini. Saya sangat berharap informasi tentang stunting dan juga penanganan melalui inform farming tadi dapat membantu kami khususnya di lapangan. dalam upaya menyelesaikan stunting ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yang juga anggota Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga atau PPKK DPW LDI Jawa Barat, Nining Hendasah, menjelaskan sistem pertanian terpadu atau integrated farming. Sistem tersebut menggabungkan pertanian, peternakan, perkebunan, hingga perikanan sebagai solusi untuk meningkatkan produktivitas lahan pekarangan rumah. Saat ini, Alhamdulillah LDII ya dok ya, LDII berinisiasi untuk mengoptimalisasikan lahat pekarangan dengan integritas farming ini, pemanfaatan bagaimana kita masyarakat ya tentunya, wanita-wanita yang ada di LDII ini, betul-betul bisa kreatif, bisa berbudidaya budik damper ini, yaitu budidaya horti ya, di dalam ember, budidaya dan ikan. Jadi, ikan dan horti bisa panen dalam bersamaan gitu. Melalui winar tersebut, LDII Jawa Barat berharap dapat mengedukasi masyarakat untuk menerapkan optimalisasi integrated farming dalam mewujudkan ketahanan pangan keluarga dan mencegah stunting. Biro PPKK, heran! LDII, jaya! Ketujakan stunting! Terima kasih telah menonton!